Analisa teknikal 4 April 2022. Kalau sekarang permulaan minggu, jadi kita harus pakai catnya untuk weekly dulu. Tapi sebelum itu, seperti biasa, kita lihat data dulu. Kalau data itu secara on-chain, sentimennya itu masih bearish. Kalau fit and grid itu naik, 4 poin. Tapi masih dalam keadaan netral, jadi tidak begitu berpengaruh. Kalau untuk teknikal, trend, ini Bitcoin teknikal skornya itu adalah 39,7, berarti agak bearish. Safety skor juga 48, masih di bawah 50. Dan juga untuk candlestick, 1 jam itu bearish. Jadi memang sejauh ini kelihatannya dari time frame kecil itu bearish. Nanti kita confirm di trading view seperti apa. Kalau di open interest dan funding rate, masih flat ya. Tidak ada banyak perubahan. LTH, SPR juga tidak ada banyak perubahan. Kalau akumulasi whales, saya geser dulu sedikit. Ini mulai ada sedikit kenaikan. Waktu penurunan yang cukup tajam tadi, tadi pagi, jadi ada kenaikan yang lumayan. Ini berarti bullish. Kalau untuk inflow, itu juga tidak ada banyak signifikan. Ada kenaikan sedikit, tapi lebih ke arah flat saja. Jadi yang sejauh ini kelihatan whale flow saja. Ada whales yang akumulasi. Ini juga masih flat. Jadi rata-rata menunjukkan ke arah netral. Jadi sekarang kita fokusnya ke teknikal seperti apa. Karena ini bicara soal teknikal. Kalau kita lihat preset, itu satu harian tentu lebih ke arah buy. Berarti bullish. 4 jam sudah mulai netral. 1 jam kemungkinan bearish. Berarti ada perubahan. 15 menit netral lagi. Karena ini mulai ada naik lagi. Sepertinya tadi saya lihat 46 atau 45.9. Kita lihat dulu secara weekly seperti apa. Kalau weekly, kita perhatikan di sini. Ini candle-nya itu sebenarnya tidak ada keputusan. Jadi di atas naik, di sini turun, segala macam. Tapi ini potensi kalau bentuk seperti ini itu ada potensi ke evening star. Evening star itu lebih ke arah bearish. Tapi ini untuk weekly. Jadi mungkin minggu ini agak hati-hati. Ini juga dikonfirmasi oleh trend indikator ini yang mengarah ke bearish kalau warna merah dan juga turun. Yang perlu diperhatikan dari weekly ini adalah ini. Jadi support kira-kira 44 ribu. Karena ini support harusnya dicoba ditahan. Ini pun kemarin bisa naik lagi langsung. Waktu sudah sampai ke sini. Karena kalau tidak tertahan, itu dia biasanya akan mengejar ke bawah. Pertama ke tengah dulu. Baru mulai naik lagi. Jadi kalau ke tengah bisa bayangkan. Bisa sampai 30 ribuan. Tapi kita tidak mau terlalu jauh. Ini karena weekly. Jadi kalau dari weekly atau mingguan itu masih kurang bagus. Kita lihat coba ke daily sekarang. Kalau dari daily ini, ini juga masih berada di tengah-tengah. Kalau kita bilang tadi di belt-nya itu di tengah. Seperti Bollinger saja. Kalau misalnya Bollinger tengah, itu kan berarti masih belum tahu nih. Mau ke mana. Mau ke atas, mau ke bawah. Masih ragu-ragu. Walaupun kita lihat tadi secara preset masih lebih ke arah bearish. Jadi ditahan di support yang paling jauh di sini. Di 45. Ini perlu diperhatikan. Jadi kalau misalnya mau ngelong, mungkin paling aman di daerah situ. 45. Tapi apakah bakal dapat? Belum tentu. Karena ini kalau kita lihat secara candle, terutama kemarin-kemarin. Naik, turun. Naik, turun. Jadi sepertinya memang dibikin rollercoaster banget. Jadi hati-hati. Apalagi ini kan saya pakai indikator, warnanya itu ada tiga. Jadi kalau diperhatikan, ada merah, kuning, hijau. Kalau misalnya dari hijau ke kuning, itu sudah sebenarnya tandanya kurang bagus. Bisa nggak langsung ke hijau lagi? Bisa. Tapi ini kan cuma sebatas indikator. Walaupun ini sudah berada di tengahnya. Dan cenderung mungkin ada kenaikan. Tapi kita harus paham juga risikonya. Kalau misalnya kita mau ngelong di sini. Makanya menurut saya, paling aman kalau dari time frame daily, kalau yang biasa mau nge-swing seharian atau apa, ya tunggu di sini 45-an. Atau mungkin di sini lah. Support kecilnya. Di sini 45-700. Kita coba lebih kecil lagi. Di satu jam. Saya paling senang di satu jam ini karena biasanya saya suka scalping. Jadi kayak tadi, contohnya, saya udah dari pagi, kalau ada teman-teman dari VIP, pasti udah tahu. Kita udah dari sini, udah ngelong. Jadi udah tipe-tipe. Ada yang masih nyangkut beberapa. Satu sih. Satu sama yang dari kemarin. Ada dua. Nah, yang lainnya kita udah tipe gitu ya. Celo, mana, segala macam itu kita tipe waktu di sini. Lumayan lah. Jadi CRV juga kita tipe. Nah, tapi apa namanya, karena kita scalping gitu ya. Apakah bisa naik lagi? Ya bisa tentunya. Tapi ya namanya scalping, ya main cepat gitu. Jadi harus kita sudah tahu, kira-kira ini sudah masuk ke support kecilnya. Tadi saya, apa namanya, konfirmasi dengan volume. Nah, ini yang pernah mungkin saya jelasin juga ya. Volume di daerah sini. Nah, jadi ini sudah tadi turun jauh. Nah, ini teman-teman bisa lihat di crosshair-nya ya. Sebelahnya sama, itu candle-nya. Nah, di sini itu sudah juga sempat ada penurunan, tapi dibalas dengan yang cukup besar gitu. Volume long-nya. Atau buy gitu ya. Ini delta, jadi selisih. Bukan, oh 10 juta ini orang long bukan? Jadi lebih banyak 10 juta orang long daripada short gitu. Jadi kita lebih pede lah kalau mau long gitu. Tadipun misalnya sudah ada yang short 11 jutaan, misalnya mau ambil di sini, ya boleh aja. Kalau misalnya memang mau cepat mainnya ya, scalping-scalping cepat. Tapi saya lebih preferensinya tadi di sini, karena ya sudah support. Kalau di sini kita ngambil kan bukan di support lagi tuh. Ya kecuali waktu dibanting sini ya, ngewik ke bawah langsung ambil, ya itu cepat banget gitu. Itu agak susah kalau sambil memberikan sinyal gitu ya. Jadi kalau kita lihat dari time frame, satu jam, ini saya kecilin dulu. Support besarnya itu ada di sini, access ini. Di 45-500 sampai 45-500, kira-kira begitu. Jadi kalau misalnya mau lebih pasti, ya ambil di daerah sini untuk long gitu. Kalau tadi kayak kita, ya itu harus cepat. Jadi scalping cepat lah. Tadi saya juga pagi-pagi baru bangun langsung. Ya lumayan lah, udah tp-tp. Kalau mau lebih aman, ya mungkin di daerah sini. 45-500. Walaupun belum tentu sampai ke sini gitu ya. Kalau lebih mau aman lagi, ya cari yang di bawah lagi. Di sini sekitaran 44-800 lah. Nah, untuk resisten, resisten itu paling tingginya ada di 47-300. Nah, yang paling dekat di sini dulu deh. Di sini dulu nih ya. Kita lihat candle di sini nge-wake berapa kali udah. Nah, ini ada di 46-700. 46-700. Dan ini tadi 45-500 gitu ya. Nah, jadi mainnya di daerah sini tradingnya gitu. Apakah teman-teman mau ngelong atau short, ya itu preferensi tergantung sendiri gitu ya. Mau seperti apa. Kalau saya lebih ke arah melihat pergerakannya. Waktu di dekat support, misalnya ini seperti apa. Kalau misalnya jebol lagi, nah itu berarti memang sangat beris kan. Kita pelan-pelan mainnya berarti jangan buru-buru gitu. Makanya tadi misalnya nge-wake dekat sini, saya nggak ngelong gitu. Pertama nggak sempat. Kedua, ya memang juga ragu lah. Karena tadi pun sudah nge-wake ke bawah lagi. Jadi belum. Untuk volume juga belum terlalu besar ya. Kalau kita lihat tadi volume buy-nya atau long-nya. 3 juta, 1 juta, ini selisihnya ya. Nggak begitu besar. Nggak seperti ini. 10 juta, 20 juta gitu ya. Nah, ini lebih aman gitu ya. Kalau ini begitu ada yang 6 juta seperti ini aja. Kebanting lagi ke bawah. Nah, jadi saya lebih main aman aja belum. Apalagi tadi udah tp-tp gitu, ya udahlah nanti dulu kita lihat lagi posisi. Nah, kalau di sini juga kalau mau main di resisten, ya atau di dekat sini gitu ya. Itu juga seperti itu kalau saya. Lihat juga apakah ada yang banyak posisi long-nya masih banyak, atau short-nya sudah mulai naik gitu ya. Nah, mungkin boleh kita masuk ke sana. Karena dari kalau kita lihat time frame kecil, itu kan ada kemungkinan bearish. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya hari ini adalah, kalau time frame kecil itu ke arah bearish. Jadi kemungkinan masih bermain di daerah sini gitu ya. Nah, tinggal kita aja. Kalau misalnya mau main trading daily, nge-swing atau apa, ya lebih enak tunggu di support. Yang kayak tadi saya bilang, satu harian gitu ya. Atau di sini lebih bagus lagi. Tapi bisa jadi, ya nggak sampai sini gitu. Kan semua bisa terjadi ya. Jadi kita tinggal menyesuaikan aja strategi terbaik apa. Jadi jangan mempaksakan setelah lihat, oh posisi ini langsung kita masuk. Nggak, jangan dong. Kita harus lihat ada confluence apa gitu ya. Paling nggak ada di support, ada di sini. Kalau saya sudah melihat di support, saya bandingkan dengan volume tadi, itu pun sudah dua confluence gitu ya. Paling nggak, kalau misalnya nggak sesuai dari salah satu itu, saya skip gitu. Kecuali memang ada berita apa atau seperti apa ya mungkin beda gitu ya. Nah, bicara berita, tadi kan saya bilang secara weekly, itu kecenderungan bearish ya. Tapi di minggu ini itu ada event Bitcoin Conference Miami yang kayak tahun lalu gitu ya. Nah, ini coba saya tarik dulu datanya. Ini kebetulan dari teman kita di grup gitu, namanya John Wick. Terima kasih ya, Keanu Reeves sudah bantu. Jadi dia ada post begini gitu loh. Katanya kebiasaan disediain data nih netizen gitu. Saya juga jadi ambil ya, saya izin dulu. Nah, untuk yang kalau kita lihat secara historis, 3 sampai 5 Juni tahun lalu 2021, itu waktu whale pass-nya, jadi waktu whale duluan ya, yang boleh masuk ke VIP istilahnya, itu cenderung ada kenaikan. Tapi waktu event-nya benar-benar, itu memang ada penurunan. Cukup signifikan sih, ini ada 21%. Nah, bukan berarti memang pasti terjadi seperti ini, karena kan memang baru satu tahun ya, apa namanya, conference ini, jadi nggak bisa dibilang juga itu data yang pasti gitu. Karena ya, kita cuma bisa lihat satu tahun, jadi track record-nya kurang, inilah secara sampel kurang bagus. Tapi kita bisa wanti-wanti, karena tadi secara mingguan, kita lihat ada evening star, sama ada potensi bearish gitu. Nah, sekarang event-nya itu dari tanggal 6 sampai tanggal 9. Nah, mungkin sekarang itu sudah whale pass-nya atau apa ya, saya belum konfirmasi betul, karena ini cuma fokus teknikal sebenarnya. Tapi kalau misalnya memang kita lihat, sebelum tanggal ini sudah ada kenaikan, nah itu mungkin akan menyerupai seperti itu gitu ya. Yang penting intinya itu saya bukan ngefat atau menakut-nakutin, cuman memang kita harus waspada ajalah. Dalam beberapa waktu ke depan, mungkin ada kecenderungan ke arah bearish gitu. Karena dari satu mingguan chart-nya seperti itu. Terlepas dari mungkin ada faktor-faktor lain tentunya, seperti berita, geopolitik, dan lain-lain lah. Ya, teman-teman saya rasa sudah tahu pastinya. Jadi, seperti itu dulu hari ini ya. Mungkin teman-teman juga sudah dapat gambaran. Yang penting ada support, asisten. Kalau untuk nge-short, nah ini saya kasih sedikit tips ya. Kalau untuk nge-short, menurut saya, sekarang itu lebih cenderung ke BTC saja. Mengapa? Karena dominasi BTC ini sudah turun banget. Turunnya kan luar biasa gitu. Walaupun ada kenaikan, mungkin nanti turun lagi kalau BTC sideways gitu ya. Jadi, bayangkan kalau misalnya teman-teman nge-short apa namanya, altcoin, kemungkinannya itu kalau BTC sideways, dia tetap naik gitu. Jadi, kurang bagus risk dan rewardnya menurut saya. Walaupun ada yang memang lihat gitu ya, oh, sudah tinggi sekali, saya mau nge-short, kayak ZIL, kayak apa gitu, koin-koin Dajjal zaman sekarang. Cuma kalau menurut saya itu agak high risk. Jadi, kalau misalnya memang mau nge-short, lebih baik main ke BTC saja, lebih aman. Walaupun memang kurang menarik ya, karena BTC itu tahu sendirilah gerakannya. gini, 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 gini doang. Tapi paling enggak, kita risk rewardnya lebih bagus. Nah, sebaliknya kalau mau nge-short, cari altcoin gitu, bukan BTC. Karena kalau misalnya tadi, contoh, ini kita nge-short ke sini, ya cuma sedikit banget dapatnya kan. Paling dapat berapa nih? Dari 45800 ke 46100 gitu. Itu pun kalau bisa pas banget gitu ya, TP-nya di sini kan, kayaknya agak susah gitu. Makanya kalau menurut saya altcoin saja, apalagi altcoin yang agak bullish gitu ya. Jangan terlalu bullish kalau saya. Karena kalau terlalu bullish, ya kemungkinan sudah naik tinggi gitu. Apakah bisa naik tinggi lagi? Ya bisa, bisa jadi. Cuman resikonya lah kembali lagi kan, besar juga gitu. Kalau saya sih enggak kurang suka gitu. Lebih baik yang baru-baru mau naik nih. Nah, itu lebih mantep gitu ya. Kayak Celo tadi itu kan dibanting banget, sudah mulai agak mantul tuh waktu di sini. Wah, langsung take profit-nya max itu. Tinggi banget. Nah, jadi gitu ya. Semoga membantu teman-teman. Nah, ini sepertinya ada kecenderungan yang baik. Coba kita lihat secara volume. Sebenarnya enggak begitu ya. Jadi, makanya ini penting ya. Volume long and short ini saya biasanya mengkonfirmasi di sini. Jadi, kalau dilihat seperti ini kan sebenarnya kurang, walaupun memang hijau semua, cuman kok masih ragu gitu ya. Apalagi kalau sekarang baru mau ngelong, ya telat banget gitu. Ya udahlah, nanti kita lihat lagi seperti apa. Semoga membantu ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, serta share dan komen gitu ya. Jika ada pertanyaan tertentu gitu. Oke, terima kasih. Selamat hari Senin.